ya dan ini dia teman-teman pemakaman umum tuh udah terlihat ya di sini banyak banget makam-makam yang hancur dan juga pohon-pohon yang udah kering tuh karena ini enggak seberapa surut ya ada juga yang lebih-lebih surut tuh kalau misalnya airnya surut banget itu tuh banyak banget fondasi-fondasi di rumah bahkan ada satu masjid yang masih berdiri kokoh meskipun udah hancur tapi sekarang enggak bisa terlihat jelas ya karena ya Hai kalau pengen surut banget tuh musim kemarau berkepanjang ya halodo nah ini dia nih ini juga makam udah nggak terawat sini ya kan Hai dan di dalamnya banyak banget apaan ya orang-orang yang sudah meninggal itu kan ini udah enggak kerawat sih tuh saya pengen ke sana tuh Oke kita coba kesana ya cuman lewat mana dulu nih ya kita lewat sini deh tuh Bang Ajis Nah kita ke sini nih dan memang di sini juga banyak banget orang yang bikin vlog ya kalau saya lihat di YouTube-youtube yang lain dan saya baru ke sini tuh ini dihalang teman-teman jadi kita nggak boleh masuk ke sini ya tuh ini terhalangkan udah deh kita intip aja dari sini tuh di sebelah sana juga pemakaman nah ini biasanya kalau airnya kalau airnya meluap ini bisa sampai sini ya ini bisa lebar bisa full penuh sampai sini tapi sekarang udah lagi surut sayang banget ya kalau misalnya ini surut banget bisa turun kebawah tuh lihat kampung-kampung yang udah hancur sekarang udah mau maghrib jam setengah enam lebih ya teman-teman jadi kita lanjut untuk cari buat cari orang buat wawancara mengenai sejarah pembangunan bendungan jatuh gede ini luas banget teman-teman ya kan tuh itu bekas sumur nah dan itu bekas puing-puing rumah ya kelihatan fondasi-pondasi rumahnya tuh kalau di kamera jauh banget sih ya jadi sekali lagi saya ulang teman-teman jadi pembangunan bendungan jatuh gede ini sudah di rencanakan dari tahun 1984 nah lalu untuk diberi dananya untuk dibeli tanah dibeli rumah itu pada tahun 1996 ya jadi rencananya itu ketika pas kepemimpinan Pak Soekarno nah dan bendungan jatuh gede ini beres pada tahun 2015 dan katanya juga biayanya itu hanya dikasih Rp20.000 Rp26.000 sekitar Rp26.000 dan Rp28.000 per bata ya Rp28.000 per bata itu jadi mereka tuh nggak nggak cukup untuk membangun sebuah rumah baru atau beli tanah yang baru teman-teman jadi kalau kesah mereka itu masih terpendam ya jadi unak-unak warga sekitar pun jadi gimana ya mereka tuh kurang kurang menerima apa yang diberi biaya oleh ya gitulah pokoknya saya nggak terlalu menyebutkan oke teman-teman kita sudah datang di kampungnya dan gue bareng sama Bang Ajis sama Bang Lesuk Hai Bang Bagaimana balik enggak lah buang aja ya buang aja bang buang aja gak apa-apa ya teman-teman saya udah datang di kampungnya nih dan sekarang ditinggal sendiri nih mereka lagi pada ngopi di sana ya dan inilah teman-teman kondisi di malam harinya kampung ini kampung tarikolot hilir namanya teman-teman ya kan tapi di sini ada sebagian rumah yang masih menggunakan penerangan listrik ya Nah jadi saya balik lagi ke kampung ini karena ada dari teman-teman yang pengen lihat kondisi di malam harinya dan juga penjelasan dari warganya tuh kurang yang puas ya jadi sini di sini saya akan cari warga teman-teman ya Nah jadi mohon maaf banget teman-teman di sini masih terdengar suara kambing karena ya kalau kambing itu domba itu kalau melihat Hai cahaya senter atau aktivitas orang tuh pasti berisik ya dan ini dia teman-teman kondisinya di malam hari ya tuh di sini terlihat jelas ada beberapa rumah yang masih menyala mereka masih bertahan di sini tuh jadi sedikit saya ulang lagi ya kampung ini bernama kampung tarikolot hilir yang berada di Kabupaten Sumedang nah kampung itu salah satu kampung yang terkena dari lahan bendungan air jati gede tapi kampung inilah yang satu-satunya yang apa ya nggak ter nggak tenggelam gitu ya hanya sebagian aja hanya di sebelah sana teman-teman yang terkena airnya jadi untuk sebelah sini nih ke sebelah sininya enggak ya jadi mereka meninggalkan kampung ini karena udah digantikan kerugiannya oleh pemerintah tapi Hai tadi sempetan wawancara ke salah satu warga juga katanya tidak begitu puas dengan biaya yang dikasih oleh pihak pembangunan jati gede itu Hai jadi kurang ya untuk biaya bikin rumah atau eh untuk biaya bikin rumah beli tanah itu masih kurang teman-teman tuh jadi mohon maaf ya ini gelap banget sih tuh itu suara kambing sana yaudah tapi jangan deh karena ada anjing juga disana tuh takutnya berisik nanti anjingnya tuh ke sebelah sini juga ada ya rumah yang masih menyala teman-teman tuh nah rumahnya juga masih nyala sebenarnya tuh masih menyala ya cuman tadi infonya rumah yang ini pemiliknya tuh udah meninggal dan istrinya udah pindah kita ke Garut jadi rumah itu kosong ya nggak ditempat lagi kita coba ke sebelah sini tapi saya nggak akan ngambil lama-lama deh untuk di kampung ini karena ya di sini rumah-rumahnya nggak bisa dimasuki mungkin hanya beberapa apa ya hanya beberapa lokasi atau titik tempatnya akan saya telusuri mungkin kita ke sebelah sini dulu ya kayaknya bakal seru kalau misalkan rumah-rumah di sini bisa dimasuki cuman ya terawat di sini tuh ini juga rumah entah ada orang tangga kita lewat aja kita ke sini ya Nah temen-temen ini salah salah satu masjidnya mushollah ya kan tapi kayaknya ini masih dipakai atau enggak kayaknya nggak sini ya kan takut ular itu kayaknya enggak enggak dipakai temen-temennya masih ini atau jarang-jarang kali ya kan dan kelihatan tuh kotor-kotor bawahnya nah sebelum kita wawancara kita coba cek-cek dulu deh nah ke sebelah sini karena sudah punya satu orang yang mau diwawancara dan dia sedikit taulah informasi dari sejarah sejarah ini sejarah kampung ini atau pembangunan jati gede ini ya Oh ini ngeri banget ular sih nah ini kalau rumah ini bisa dimasuki ini bakalan keren banget sih ya kan apalagi ini semak-semaknya semak-semaknya Wow rimbun banget tapi sayang nggak bisa dimasuki itu tembus ke kandang domba udah teman-teman ya kita semperin si bapak-bapak yang ada di depan kita coba tanya secara jelas semoga dia enggak malu-malu ya di video karena waktu siang saya coba wawancara dia coba rekam dia dia malu-malu Astagro jenis lubang ini mau lubang ya ini bangkok nah ini kita kalau coba matiin senter bakal kayak gini ya tuh ya kan ya udah kita kesana deh jadi mohon maaf ya agak sedikit gelap pencahayaan oke kita semperin teman-teman di depan dan karena si bapaknya juga dari depan udah standby nih temen-temen saya udah bareng sama Pak namanya siapa Pak Pak Eme Oh iya nah Bapak tuh tinggal di sini apa gimana ada berapa keluarga Pak yang tinggal di sini ini kan kosong Pak di kampungnya tuh ada ada berapa keluarga Pak kira-kira yang ditempati Oh ya dulu atau sekarang sekarang Oh sekarang cuma empat lagi 4 keluarga ya berarti yang lainnya gimana itu pindah udah pindah Oh pindah itu pindahnya karena apa Pak karena apa tuh karena genangan 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 maksudnya genangan jatih gede Oh kenapa untuk apa namanya ya itu kan bangunan jatih gede tuh dibangun tahun berapa Pak tahun berapa ya tahun 2000 berapa masih 2008 2008 tuh beresnya apa gimana beresnya tahun 2014 kali tapi untuk perencanaannya itu udah lama enggak kira-kira udah lama tahun berapa tuh seingat saya tahun 69 tuh lah 69 berarti zaman Presiden Soeharto ya Iya baru dibangun sekarang-sekarang ya sekarang-sekarang diberi dana berapa itu Pak Oh dua apa bukan itu penggantian tuh nanti rugi ya nanti rugi itu Hai Bapak ya keing 8 juta Iya penggantiannya ganti rugi ya Oh berarti nggak sampai puluhan juta enggak masa sih Pak Pak kan punya tanah 10 batak kalau kalau di meter tuh 140 meter nah kalau sawah mau nggak punya ternyata saya kalau untuk warga lain tuh perkiraan Bapak dapat berapa Pak nah paling itu besar itu 60 jutaan 60 jutaan kalau di kira-kira 60 juta nggak bakalan pas ya Pak buat bikin rumah sama jauh-jauh ya ya itu sempet ada demo atau gimana dulunya Pak ada ada demo ya nggak di respon sama pemerintahnya sempetiga ditanggapi ya Bapak di sini kesehariannya apa Pak nah saya kan dulu mah kerja bangunan Bapak sekarang ada ah lagi ini lagi sepi cuma itu ngurus kambing aja banyak sedih lah pengalaman di sini mah hahaha kalau kerjaan nggak ada sekarang mah nah kok pemerintah nggak di itu apa ganti rugi nggak sebanding-sebanding gitulah ya Pak untuk Bapak sendiri harapannya untuk kedepannya kayak gimana Pak ya harapan Bapak banyak apa tuh diperhatiin lah sama pemerintah gitulah ya kan itu sawah udah apa tuh sawah udah nggak ada pencara harian nggak ada di sini mah gitu